Ketika kamu baru tahu Bos Idan sengaja ini mah sama kita Waktu itu kita datang, impak sudah selesai Kita tungguin sampai sore, Bos Idan ke kampung sebelah Gak pergi-pergi juga Sekarang kita udah nunggu dari pagi, eh malah gak dapat Tega ini mah Santai ya tuh Sep, jangan iri Yang iris ya Pak Klis, saya cuma kecewa Pilih kasih nih namanya Memangnya ada yang mobil kamu Saya serius Klis, kepala saya lagi sehat Semuanya sesuai fakta Bang Tatang Tang Tatang Tahan dong Tatang ya Tang, mau kemana kamu Tang? Seru nih mainnya Ampun Gusti Pangeran Dari tadi teh kamu cuma mau ngomongin itu Kom, akhirnya komnya Kalau boleh saya saran Kamu mendingan fokusin aja ke bulu kamu itu Udah gak usah ikut narik lagi Ya tapi itu kan artinya Sayang membiarkan kamu narik sendirian Cek Ya terus kenapa kalau saya nyetir sendiri Sudah biasa kan saya nyetir sendiri Nih Kum Kamu fokusin sama bulu aku Ya itu mungkin jalan kamu tuh Kayak saya nih Saya fokusin sama nyetir Makanya saya ada penghasilan Ya tapi Tapi apalagi sih Kum Ceng kamu udah banyak sekali ngebantu saya Ceng Terus sekarang masa saya tinggalin kamu Kesannya tuh saya gak tau diri sekali gitu Apa sih saya kayak bukan temen gitu Apanya Kum itu lagi Yang diomongin itu lagi Yang diomongin Eh gak usah Udah lupain aja Ingat lho Kum Kamu teh punya Pebri Pebri itu butuh biaya banyak Eh Jangan lupa Istri kita sekarang bukan kerja di Arab lagi Kerja di Hongkong Gajinya teh lebih sedikit Udah lah jangan egois Apalagi Pebri itu calon menantu saya Masa saya gak peduli sama Pebri Udah Ceng ah Selesai ah Ini teh serius Kum Kalo nanti kita jadi besanan Itu kan pasti saya akan peduli Ini sakit loh Ceng Sakit nih kalo kena Iya 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 Saya diem Saya diem Kamu mancing-mancing terus Iya enggak Saya berpikir kalo nanti kita bisa besanan Sebas nanti kamu dengan sedal ini Saya lagi nyetir Iya iya bahaya Udah udah Iya saya diem Saya diem Iya 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 Terima kasih.